Persiapan di KPU kita akan melakukan rakor-rakor KPU, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu di Kabupaten Kota dan Pulpensi akan kita kumpulkan. Rakor wil pertama di Makassar, rakor wil kedua di wilayah barat di Jakarta. Jadi kita akan kumpulkan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, Kabupaten Kota dan Pulpensi. Untuk agar penanganan belakadah benar-benar memperhatikan penegakan etik. Jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran etik di tingkat, terutama di tingkat etok. Karena keluhan selama ini terjadi pelanggaran-pelanggaran etik di bermuara dari tingkat penegakan etok. Pelanggaran etok itu mulai dari KPPS, PPS sampai PPK dan pengawas kesamatan, pengawas turan dan kemas di TPS. Jadi itu pelanggaran. Untuk memastikan jangan sampai terjadi itu, karena itu muarannya bisa panjang sampai ke Kabupaten dan Pulpensi. Kita pastikan, makanya kita kumpulkan semua, kita sepakat, kita lakukan apa namanya, agar jangan sampai terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran etik yang lebih besar lagi. Harapan kita itu, jadi kita bikin akor. Akor berarti timur kita lakukan di Makassar, barat kita lakukan di Jakarta. Dua tempat saja. Semoga tidak ada pengajuan, kalau ada sedikit lagi. Jadi kalau melihat dari persentase kasus yang...